Kita baru saja mendengar kisah yang ditulis oleh Santo Yohanes, yang adalah juga murid Yesus yang dikasihi dan tergolong masih muda. Bagaimana ketika ia dan juga Petrus yang sudah tua, mendengar informasi dari Maria Magdalena yang menjenguk kubur Yesus dan ternyata makam sudah terbuka, maka mereka berdua bergegas menuju ke makam. Mereka berlari, demikian dalam Injil hari ini dikisahkan. Tentu Yohanes yang lebih muda, lebih cepat larinya, sehingga sampai dikubur lebih dahulu. Dan kemudian ia menjenguk kubur itu tetapi tidak masuk. Dan Petrus yang sudah cukup tua menyusul masuk ke kubur dan melihat dengan detail dikisahkan apa yang mereka lihat. Kain kafan sudah di tanah, kain peluh berubah posisi dan sudah tergulung. Dan dikatakan melihat itu, Yohanes percaya. Tentu tidak dikatakan di sana apakah Petrus juga demikian. Tetapi bahwa mereka melihat semuanya itu dan ingat akan sabda Yesus bahwa ia memang harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, kedua rasul itu sungguh menyaksikan bahwa makam itu kosong dan kain kafan sudah tertata rapi, kain peluh juga dikatakan tergulung di tempat yang tertentu. Dan mereka percaya bahwa Yesus yang mereka kenal dengan siapa mereka bergaul sangat akrab dan kemudian sengsara dan wafat. Mereka percaya bahwa ia bangkit. Dengan bekal itu, kemudian mereka memberi kesaksian seperti kita dengar dalam bacaan yang kedua. Bacaan yang pertama maksud saya. Bagaimana mereka memberi kesaksian kepada Cornelius dan mengatakan bahwa kami ini adalah saksi dari dia yang berkeliling berbuat baik, mengusir iblis dan menyembuhkan mereka yang sakit dan dibunuh. Tetapi kemudian dibangkitkan dan kami betul mengalami dan kami betul melihat penampakan-penampakan itu dan kami adalah saksi yang diminta untuk memberitakan itu kepada seluruh bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga orang yang percaya akan Yesus yang dengan pelayanannya, dengan berbuat baik, dengan mengusir iblis, dengan menyembuhkan orang sakit, dengan sengsara, dan juga dengan wafatnya, ia bangkit menyelamatkan umat manusia, membawa orang manusia dari hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru, bermartabat baru sebagai putra-putri Allah. Dan inilah kiranya kepercayaan yang kita pegang dan memberikan kepada kita kepastian bahwa ada hidup setelah kematian, bahwa kita diberi harapan pasti akan kehidupan yang kekal. Iman ini harus menjadi iman yang pribadi, iman yang personal, sebagaimana dialami oleh para rasul, dan kemudian diterima oleh Cornelius, ia juga akhirnya dibaptis, menjadi orang percaya. maka ini menjadi pegangan kita bahwa kita sebagai orang beriman yang sungguh mempunyai iman yang personal, bukan karena dikatakan oleh orang, tapi saya sendiri betul mengimani. kalau itu yang kita pegang, kalau itu yang menjadi dasar, maka iman kita akan kokoh, iman kita akan kuat, karena kita beriman secara personal, beriman secara pribadi, bukan karena dikatakan oleh orang begini atau begitu, tapi saya mempercayainya secara pribadi. kalau iman itu kokoh, maka memang tidak akan gampang goyah, apalagi jatuh. Meskipun dunia sekarang ini memberikan iming-iming yang sangat menarik, iming-iming yang dikemas dengan baik, bahkan merayu-rayu kita untuk mengikutinya. Tapi kalau kita mempunyai iman yang pribadi, sebagaimana para rasul, iman yang personal sebagai murid-murid Yesus, maka kudaan-kudaan seperti itu, iming-iming seperti itu, tidak akan menggoyahkan iman kita. Sekarang ini kita diiming-iming macam-macam, semakin hari semakin beraneka, semakin hari daya tariknya semakin besar, dan kadang-kadang rayuannya juga semakin kuat, kita mesti waspada akan hal-hal seperti ini. Sehingga kita tidak akan goyah, meskipun ada iming-iming yang sangat menarik, dari dunia ini atau dari pihak manapun. Maka sebagaimana dalam bacaan yang kedua, kita diharapkan agar supaya hidup kita sungguh melihat ke atas, bukan dunia ini, melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapak, dan itulah menjadi tujuan kita yang terakhir, bukan hidup di dunia ini. maka kita juga hendaknya sungguh memegang nilai-nilai luhur yang betul-betul membuat kita semakin terarah ke sana, dan bukan sebaliknya. Kita diharapkan betul-betul mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang kekal, karena dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang kita rayakan hari ini. Kita juga diharapkan agar kalau iman kita sungguh-sungguh kokoh, juga mengungkapkannya dengan tekun. Maka pada masa Pasca ini atau pada hari kebangkitan Yesus ini, kita mesti membangun ketekunan iman kita agar supaya iman kita semakin kokoh, bahkan tidak hanya itu, semakin berbuah dalam kehidupan kita. Ungkapan iman yang jelas adalah kalau kita merayakan Pranekaristi, kita merayakan Yesus yang memberikan diri, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang akan datang. Sebagaimana kita senantiasa mengucapkannya dalam anamnese setelah konsekrasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini memang situasi COVID sudah melandai. Kita percaya bahwa akan sampai pada sebuah pemulihan yang berarti ungkapan-ungkapan iman kita juga mesti menjadi pulih kembali. Sekarang ini Pranekaristi memang masih dibatasi. Tapi nanti kalau betul situasi sudah pulih, kita juga mau memulihkan bagaimana kita mengungkapkan iman kita itu. Salah satunya adalah dalam Pranekaristi. Selama ini kita merasa terkurung di rumah masing-masing. Dan kalau mau merayakan Pranekaristi, ada rasa was-was. Jangan-jangan kalau kita ikuti Karisti, nanti malah bisa terpapar. Tapi sekarang perasaan itu rupa-rupanya sudah meredah karena COVID juga sudah melandai menuju kepada pemulihan. Hendaknya kita waspada agar supaya kita memperhatikan hal ini sehingga di mana kita memungkinkan untuk mengikuti Pranekaristi secara tatap muka, secara langsung, itu betul kita lakukan dan kita tidak tergoda ketika kita ada dalam situasi darurat. Dalam situasi darurat, berkat teknologi, gereja memberikan kemurahan, orang Katolik bisa mengikuti Pranekaristi di rumah masing-masing melalui live streaming. Tentu itu sebuah buah teknologi yang kita nikmati dan digunakan oleh gereja. Tapi terkadang kita juga tergoda, atau lebih tepatnya, ada orang-orang yang tergoda. Meskipun sebenarnya bisa mengikuti Pranekaristi dengan langsung tatap muka, tapi orang tergoda, hah, sama saja di rumah dan di gereja, bedanya cuma enggak komuni secara nyata, semuanya sama. Bahkan orang juga kadang-kadang shopping kemana-mana dalam Pranekaristi. minggu ini di Bandung, nunggu depan Surabaya, depannya lagi Jakarta, depannya lagi Merauke, shopping di seluruh Indonesia. Merasa lebih nyaman, apalagi boleh memilih jam. Oh, jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9, jam 12 siang, ada semua. Ini godaan kalau nanti situasi sudah baik, situasi sudah melandai, tapi masih ada live streaming, kadang-kadang membuat orang menjadi lebih nyaman, mengikuti Pranekaristi daring di rumah, bahkan kadang-kadang yang tidak disertai dengan sikap-sikap yang layak. Kita juga harus memulihkan situasi dalam relasi kita dengan sesama. Kalau merayakan Pranekaristi, kita sebenarnya merayakan Pranekaristi dalam jemaah seperti ini. Jelas, jemaahnya itu siapa? Sementara dalam daring, jemaahnya memang kita bisa melihat yang ikut 3.000, yang ikut 1.000, siapa itu? Anggak tahu, maya jemaahnya. Tapi relasi kita dengan sesama kita, seiman, juga mesti dipulihkan. kita menyadari betul kalau kita merayakan Pranekaristi, berarti kita merayakannya secara jemaah bersama-sama. Dan kita merayakannya bersama-sama dengan umat di paroki sebagai bagian dari keuskupan dan memang bagian dari gereja universal, nyata. Juga dalam masyarakat, kita juga hendaknya memulihkan relasi kita dengan sesama, dengan tetangga-tetangga kita. yang pada mulanya hidup sendiri di rumah masing-masing, bahkan enggan untuk menyapa karena takut kepapar, terpapar. Sekarang ini kalau sudah landai, sudah pulih, relasi kita dengan sesama, secara sosial juga mesti dipulihkan. Demikian juga kegiatan ekonomi. kita juga mau terus memulihkan kegiatan itu, apalagi kita juga diharapkan meningkatkannya secara kreatif. Tapi hendaknya juga disadari bahwa kalau kita memulihkan atau berjuang untuk pulih dalam kehidupan ekonomi kita melalui usaha-usaha kita, kita hendaknya juga mengingat bahwa ini adalah untuk kebersamaan kita. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, tapi untuk kesejahteraan bersama seluruh umat manusia, seluruh masyarakat. Maka hendaknya seperti tema pasca tahun ini, kita tingkatkan bela rasa menuju pemulihan. Kita hendaknya betul-betul meningkatkan kesetia kawanan kita itu, bela rasa itu kepada sama, dengan sama, agar supaya kita juga maju bersama menuju kepada pemulihan. Dan ini mesti menjadi kesaksian hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kita sebagai orang beriman, yang beriman personal, bahwa kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita ke atas dan bukan ke dunia ini, dan kita sungguh-sungguh waspada akan jebakan-jebakan dan kudaan-kudaan baik itu dalam kehidupan iman kita maupun dalam kehidupan masyarakat. Dan kita memberi kesaksian bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggitkan bersama Kristus, sehingga hidup kita juga semakin meningkat dalam segala segi dan seni kehidupan. Baik dalam iman, di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, terlebih kita mau meningkatkan bela rasa kita kepada sesama. Maka kalau Pascah kita rayakan dengan demikian, buah-buahnya akan nyata bagi diri kita, tapi juga bagi sesama kita. Amin. Terima kasih telah menonton!